musik 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 hi guys oke aku sudah ready untuk masak temenin aku masak ya hari ini aku mau masak Korean cold noodles mumpung cuacanya masih sedikit panas nih disini maksudnya udah mau hampir musim dingin tapi udaranya masih lumayan agak anget ya jadi aku mau bikin cold noodles Korean cold noodles buat kalian mari kita lihat bahan-bahannya musik 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 oke aku udah didihin air nih di panci nanti kalau udah mendidih kita masukkan noodlesnya ya sambil menunggu noodlesnya eh airnya mendidih kita potong-potong dulu timunnya 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 kita potong memanjang dan tipis-tipis ya klik tie crucified pigs umbrella hari ini kata ktoś saudara kepada kita inya yeah Oke, timbunnya kita potong memanjang seperti ini Tipis-tipis Oke Ini airnya udah mulai mendidih Kita rebus mie-nya Kalian bisa juga gunakan soba noodles Ini aku pakai wheat noodles, yang korean wheat noodles Tapi kalian bisa gunakan juga soba noodles ya Kalian masak sesuai dengan instruksinya ya Oke, sementara menunggu kita goreng dulu telurnya Oke, kita goreng telurnya Kita beri sedikit garam Dan lada Sambil menunggu telur dan mie-nya masak Kita ambil incinya Mie-nya kita saring Kemudian kita langsung sirap dengan air dingin Atau kalian bisa siapkan baskom yang berisi air es Supaya mie-nya tidak jadi lembek ya Jadi saya sudah siapkan baskom berisi air dingin Dan saya akan masukkan mie-nya Kita diamkan sebentar Sekitar 1 menit aja mie-nya Supaya dingin benar-benar ringin Ini telurnya sudah matang Jangan terlalu matang, sangat matang aja Biar puning telurnya tetap lembek ya Oke, ini mie-nya bisa ditiriskan Sudah tidak panas lagi Kemudian sambil menunggu telur yang kedua masak Kita potong-potong kimchi-nya Supaya lebih mudah dimakan Tidak besar-besar Sekarang mari kita campur bahan-bahan sausnya Di sini sudah ada gula Sekarang saya mau masukkan 1 sendok makan soy sauce Oke Kemudian 1 sendok makan Ini cuka Cuka nasi Rice vinegar Kemudian 1 sendok makan Sesam e-wil 1 sendok makan Lagi Kemudian 2 sendok makan Ini air kimchi Kalau kalian tidak punya air kimchi Kalian bisa ganti dengan air biasa Kemudian terakhir 1 sendok makan gochujang Atau red pepper paste Oke Kita taruh rata semua bahan sausnya Ini dia, kita taruh rata Oke Sekarang mari kita susun Kita taruh mie-nya di dalam Oke Terus kita tuang sausnya ke atas Kemudian kita taruh Sebelah kimchi Dan sebelah timun Kita taruh mie-nya di dalam Terus kita taruh telur di atasnya Dan dan to Terus kita taruh rata Kemudian kita taruh bata Tunggung מכye Kemudian kita taruhень Terus kita taruh jika Kau Yang аф strike Terima kasih telah menonton!